Al-Fatihah Kata Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat Yang datang menghampiri Nabi Memberikan saran kepada Nabi Ya Rasulullah Pakai saya, gunakan saya untuk mengurus Perkaraan negeri ini Berikan saya jabatan Ya Rasulullah Apa kata Nabi SAW Innaha amanah Sesungguhnya yang kau minta saat ini adalah amanah Wa innaha khizyun wa nadama Dan sesungguhnya Yang apa kau minta ini Sesuatu yang kau minta ini Akan mendatangkan kehinaan Di hari kiamat Dan penyesalan Illa man akhada bihaqqihah Kecuali yang menjalankannya Dengan menuntaskan seluruh hak-haknya Makanya kenapa para ulama Sangat takut mendapatkan jabatan Karena pertanggung jawabannya Bukan hanya di dunia Pertanggung jawaban di dunia Tidak ada apa-apanya dengan pertanggung jawaban di Akhirat Dan ini yang ditakutkan oleh para ulama Tidak sedikit para ulama Yang ditawarkan jabatan Tidak Bahkan para ulama itu Sengaja keluar dari negerinya Karena mendapatkan tawaran menjadi hakim Al-imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Ditawarkan jabatan Menjadi hakim Di kota Bagdad Kabur ke Yaman Padahal jabatan itu Adalah diharapkan oleh orang Di zaman ini Hakim di kala itu Gajinya lebih besar Ketimbang Amir Hakim Bisa menghukum pemimpin Gajinya lebih besar Mendapatkan rumah dinas Mendapatkan kereta kencana Mendapatkan pelayanan dari negeri Tapi Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Beliau sengaja Untuk lari Hijrah Meninggalkan negeri itu Karena beliau tidak ingin Diangkat sebagai hakim Ada gak orang yang seperti itu Di zaman ini Tidak Di zaman ini orang daftar Kalau gak keterima Bayar Biar keterima Mereka para ulama terdahulu Dipilih untuk menjadi hakim Bukan menurut keinginan pribadinya Tapi yang langsung memerintahkan Pemimpin Wulatul Umur Amir di kala itu Langsung perintah dari Amir Dari pemimpin Sufyan Al-Thawri Mengatakan Saya tidak bisa Dan saya memang tidak layak Saya tidak bisa Dan memang saya tidak layak Kata Amir Enggak Harus Ini perintah dari pemimpin Kalau engkau tidak mau Kata pemimpin Bagdad Di kala itu Akhirnya Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Mengatakan Berikan saya waktu tenggang Untuk berpikir Berikan waktu tenggang Untuk apa? Untuk mikir Kalau antum Diberikan dua pilihan Mati Atau menjadi hakim Antum pilih mana? Ketimbang mati ustaz Hakim Dapat gaji Enak Nyaman Selesai Mati Hanya dua pilihan itu An-Nata' wassaif Kata Amir Kirimkan surat kepada Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Berikan perintah Kepadanya untuk menjadi hakim Di negeri ini Oh tidak bisa saya Tidak ada pilihan Penggal Engkau yang akan dipenggal Atau engkau menjadi hakim Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Mengatakan Berikan saya waktu tenggang Untuk berpikir Ini ulama Ulama hadith Amiril mu'minin Imam Sufyan Al-Thawri Imam yang sangat Masyur Kita harus mempelajari Bagaimana perjalanan biografi Para ulama Sehingga kita tahu Kita harus menimbang-nimbang Apa kata Imam Sufyan Al-Thawri Berikan saya waktu tenggang Untuk berpikir Maka beliau Berpikir Ini jalan keluarnya bagaimana Di lain sisi beliau Mendapatkan ancaman Penggal Saif Pedang Sudah siap Bagi penolakan Perintah Pemimpin Di lain sisi beliau Takut dengan amanah Yang sangat berat Akhirnya beliau Berniat Untuk keluar Hijrah Dari negeri itu Satu-satunya Solusi Dan kisah ini Sangat menakjubkan Ma'ashil Muslimin Membutuhkan Waktu yang sangat panjang Untuk menyelesaikan Kisah yang sangat luar biasa Dan pada akhirnya Sufyan Al-Thawri keluar Dari negeri itu Menuju kota Yaman Allahuakbar Hanya untuk menyelamatkan Dirinya dari jabatan Yang sangat Dinanti-nanti Oleh manusia Di zaman ini Itulah mereka Para ulama Dari negeri itu